Terus sama kiboy ditempel terus di zoning terus ini adalah pengganti dari metadigi feeder sih metahilda tapi nggak ngefit emang bener-bener gini tugasnya iya ngangguin aja juga kalau dia sering dapetin gengking assist ataupun kill itu bakal makin kuat banget lagi-lagi birunya agak sedikit terhimpit posisinya di depan ada batar guardian mencoba untuk mundur tapi jangan terlalu dekat tapi di arah belakangnya dipacul flashnya mencoba untuk bertahan ada siren race di open malah blizz berhasil dilapetin satu tapi ternyata di bawah sosok rezoning out pergerakan dari seorang Gemini jadi rugi banget disini sosok mempecah belah damage dan juga setelah malah ngambil damage yang ada dia memporak-porak dan konformasi dimiliki sama onek prodigy sehingga konformasinya dibagi menjadi dua yang incer ke arah sosok ada yang incer ke arah blizz ada namun disini sayangnya blizznya nasumbang dan Gemini 1v1 situation Conscious Blizznya untuk ke belakang konek tapi masih Shunpo juga ke belakang Gemini masih bisa mundur tentunya sosok nggak bakal mau ambil dan resiko karena itu dia kayaknya udah memperhitungkan bahwa Gemini kayaknya bakal punya pasif untuk dua kali dan tentunya ketika pasifnya udah nyala ini bakal dari kerugian buat seorang cowoknya tapi keyboard jirene pasaran at-ahari fans keluar untuk mencoba boxing ball wind blow keluar langsung ada biru juga dalam keadaan war form tapi dia tidak memiliki bab untuk menit yang kelima kali Oke tapi sebentar lagi nampaknya dari seorang Skylar udah level 9 unggul satu level dari seorang biru walaupun yaitu hitung sama-sama ke takedown ya tapi kali ini di arah bottomline sosok berhasil memanfaatkan segala ruang yang diberikan dan dia dapetin kuret ini dari segi sideline sih turetnya menang alarki Sena ya gimana Yami dapetin top sedangkan sosok juga dapetin bottom ya tapi kali ini Tartu sudah mulai di inisiasi terlebih dahulu tim Onyx Prodigy oh tarian revenge itu langsung mengintirkan belakang setan Tartu nya di story tentunya dengan retribution basic langsung kena tiga dan terjata di belakang set dan move-nya harus down Esmeralda juga berbakat itu karena kembali saja Skylernya masih aman dalam posisi 4 melawan 4 tapi kali ini Keyboy ngecer langsung ke arah Skyler di engage sama Yami ada flamme shot dari blazenya juga coba untuk mengambil mid lane sepertinya tapi well Skyler untuk mengamalkan Tartu dengan retribution adalah pilihan yang cukup bijak karena Birol dia tidak mendapatkan retributionnya nih dia mempunyai purify karena dia respect terhadap damage daripada seorang atau standar daripada seorang etupo tapi tentunya lihat Birolnya ada windblow juga Yami dalam ancaman concentration digunakan langsung dipacu Wow work of while tersentanya tahu Yami masih bisa survive oh my god dengan darah yang sangat tipis berkat adanya ya concentration dan juga trusendenuan ya bisa bertahan tapi kali ini menitian 7 udah jadi DHS nya lihat DPS ya bro dari seorang Skylar Nici langsung karena Maipan langsung diberi lunas itu benar-benar lunas dan kali ini lihat di sana Gemini coba untuk ngincerkan Skyler Skylernya langsung ketawa di depan sana langsung coba untuk like and punch tapi nggak kena daripada seorang Birol terlalu jawab posisinya dan lihat Gemini dikasih payung pusing itu meriang payungnya udah mulai tajam kali ini Skyler udah mau masuk Siren dan Rage kena 2-2 Guardian dan sekarang masih bisa mundur karena belakang Birolnya terciduk itu saja terbate sampai dengan nyebrangin River di depan sana itu pancingan yang sangat luar biasa sih kena mirror image tapi lihat belakangnya soh-soh muter dua belakangnya karena seorang yang dari depan satu-satunya tapi lihat di depan masalah windblow windblate juga sangat menyakitkan datang Kagura dan blisna dapatin satu bahkan tiga tas 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 dari salah Skylar kali ini ditukar lagi dan lagi dan lagi memang bener-bener diambil trading point killnya dan langsung ditukarkan dari segi buffnya tidak akan jadi kerugian banget waduh muduluh windblate si sisi lagi Skylar langsung mundur dengan metal metal image respect damage tentunya Gemini bakal langsung diajari yang overturn ke dia berbelakang bener ini yang overturn Flameshot langsung di pasal kepertahanan kali ini gemini gak balisah ngapa-ngapain lagi rasa ada Vengeance di tempat sana ternyata masuknya damage-nya bener-bener terbakar dari payung tajam seorang Kagura dan bahkan dari seorang Skylar terkena pengen darahnya malah sedikit tercicil ya hampir aja kalau dia paksain buat ngincer itu malah dia bisa ya kurang lebih ke tak down tapi kali ini dimana dari seorang Skylar abis invite dia langsung memanfaatkan ini dengan adanya ya kartu yang sepau sih cantik banget bisa dibilang ini dari replaynya dimana wah hei ini harus mengingatkan bet ya ini yang nonton udah 32.000 wih dimontrol like-nya like-nya ingat ya like-nya 10.000 kita bakal ada challenge ya dari casernya ya oke benar sekali puluh kalah segera 32.000 berbisa dong izi lah elah izi lah sebagainya ada kompak-kompak ya bener sekali dan kita bakal beli dari segi akhirnya dibuang soalnya kayaknya bakal ada kers enggak immortal atau enggak emm brute force kayaknya dari songyum Oke tapi ada 2 lagi dari sosok ternyata di belakang iboi harus down ternyata langsung dilakukan ini minyak overture yang dipilih oleh seorang bless bless dengan blue buff plus kagura itu yinyangnya waduh gila sih sangat serem sih meriang beneran ya dilihat nyaminya udah mulai zoning dan revanche digunakan itu poh ternyata itu hanya baik di sana ada windblow dan bakal langsung fokus karena inner base dan ternyata langsung ada Gemini handbrake kebang keluar ternyata sakitnya terlalu sakit daripada seorang Gemini memang itu yang aku bilang counter dari cloud dan ganteng kasi tapi di belakang sana ya punya masih bebas sokoin kami maipat segera tari revanche gabung bisa menahan demikian cukup banyak purify sudah digunakan juga badan daripada seorang biru-birunya harus down dan di sini tiga harus hilang dari timonai prodigy dikasarin lagi sama payungnya dihajar sama rasional yang mudah lovely walaupun buffnya udah nggak ada tapi lihat impact damage yang bener-bener gede banget daripada seorang bless wah gila sih tapi emang nggak disangka-sangka ini nice banget apalagi keluar dari seorang Gemini dia objektif menginjakkan Skylar gimana Skylar udah aku tadi kalau nggak salah sempet pakai mirror image tapi emang jaraknya terlalu deket ya Yes dan itu After Guardiannya langsung kena duluan ya ditambah dengan pasifnya ternyata dia lebih dari 50% jadi saya bakal lebih sakit lagi ya aktifin Vengen's yes Vengen's aktif juga dari segi emblemnya konsumsi ya kan diamankan itu bakal semakin sakit plus emang pasifnya ya dari gatut kaca itu super enak banget dan ini basic the basic gameplay dari hyami gimana yurana seperti biasa ngomong tapi cara zoningnya sih aku bilang ini apresiat banget sih itu zoningnya tuh enggak enggak kayak yang nanggung-nanggung gitu loh yakin yakin sekaligus ya udah temennya ikutan juga makanya itu kayak gampang banget buka divide-nya ya karena berkat ini sih sokongan dan dukungan yang sangat mantap ikan dari segi sidelinenya dia dapetin dua turet di arah atas ya kan udah enak banget untuk on push triple recall we untung nggak ada orang di situ ya posung banget hei kiboy mau kemana itu konflik out dan kiboy ngegocek dengan gameplay yang sangat-sangat benar baik-baikin banget lah gimana melewat tembok PR juga tuh iya waduh dan Lordnya juga mulai berjalan kali ini dari arah bottom lane Profesor KB waduh ini bakal menjadi tekanan lebih besar karena dari segi keuangan juga berbeda bisa dibilang cukup jauh sih nyami lagi segini kan lihat bete di depan biar itu phone-nya enak gitu bukanya lebih bebas lagi ya lebih bebas 10k gold link ditegang sama aratus enak oke Skylar udah mulai muncul windblow konek sosok masih mencoba bertahan dan kalian lihat lesnya di depan sana mencoba untuk ini yang over terkai dan resya konek alas orang biru-biru nya karena kenapa on Symbol oh my God dan kali ini bahkan langsung dibalikin begitu saja monster kill di amalkan sama seorang bless dan balik lagi resnya harus mundur dia nggak punya status yang banyak biru nggak punya apa-apa lagi bonsing-boleh akan purify masih ada tapi kali ini ini yang over turn yang kedua incoming daripada seorang bless eh tufo masih punya immortalnya sosok berfokus sama top turret dan lihat best turretnya sudah dipelucuti dan bahkan nangit terisesa base-nya saja biru mulai kebingungan eh ini orang-orang gila langsung dari divers kali ini disopor dan terlihat masih ada windblow juga polis tarpon konek karena satu tapi disana ada blessing duit kami daripada seorang Skylar namun revnya masih bisa survive lihat langsung dia kenal dan face-nya langsung diajar sama Arki Sena Oh my God 1 kosong kali ini Arki selamat menikmati dan kemudian yang terhine